Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia maju diisukan akan ramai-ramai mundur dari jabatannya. Bahkan, isu yang muncul lewat seruan ekonom senior Faisal Basri ini menyebut, setidaknya ada 15 Menteri yang akan mundur. Isu mundurnya para Menteri ini dikaitkan dengan Presiden Jokowi tak netral di Pilpres 2024 mendatang. Sosok-sosok yang diisukan mundur tersebut diantaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Nama lain yang disebut Faisal Basri adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Bapenas Suharso Monoarfa, Menteri ESDM Arifin Tasri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Faisal Basri juga menyebut lima orang Menteri dari PDI Perjuangan. Yang mana jika dirunut, lima Menteri Jokowi dari PDIP adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli, Menteri Kooperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Pan-RB Azwar Anas, Menteri PPPA Bintang Darmawati. Lalu dua lainnya yang disebut Faisal Basri adalah dua Menteri dari PKB. Meski tak dijelaskan gamblang sosoknya, namun dua Menteri dari PKB yakni Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, dan Ida Fauzia, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Merespons isu tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, menyebut bahwa seluruh Kabinet Indonesia maju kompak dan solid membantu Presiden. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.